Intro Sobat Finansialku, balik lagi nih Perumahan di kota-kota besar terkenal dengan harga yang cukup mahal Apalagi kota tersebut termasuk yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi Khususnya di daerah industri dan perdagangan Oleh karena itu, disana sulit banget buat mencari perumahan yang dijual dengan harga murah Kalaupun ada, biasanya song banget Aduh, pusing ya Tapi tenang dulu, karena aku mau bagiin cara memilih perumahan murah di kota besar tanpa song Ini dia Yang pertama, mengetahui lokasi dan berbagai kondisi rumah dan sekitarnya Harga rumah biasanya juga tergantung dari lokasi dan keadaan di sekitarnya Khususnya di perumahan Pilih lokasi perumahan yang strategis Terhindar dari kemecetan Serta paling dekat dengan tempat kerja kamu ya Selain itu, keamanan di perumahan juga sangat penting Pastiin di area perumahan tersebut terdapat satpam yang disiplin dalam menjaga sistem keamanan lingkungan Yang kedua, pastikan developer aman dan terpercaya Saat kamu mencari tempat tinggal di perumahan Pastiin kamu membelinya di developer Soalnya, banyak pihak yang sering terkena penipuan pihak ketiga tanpa developer Begitupun dengan reputasi developernya Kamu juga harus memastikan kualitas pemilik bisnis tersebut bagus Serta bisa memenuhi tanggung jawabnya dengan tepat Memilih developer perumahan juga bisa membuat kamu menanggung resiko yang sangat besar Meskipun pembayarannya dilakukan lewat sistem kredit Bahkan bisa jadi, kamu harus melunasi pembayaran rumah sebelum pembangunannya diselesaikan secara tuntas oleh developer Jangan sampai hal ini terjadi Pastiin developer udah terjamin reputasinya Sehingga proses kesepakatan jual beli rumah berjalan dengan lancar Yang ketiga, ikuti program KPR Program KPR atau kredit pemilikan rumah bisa kamu ikuti untuk meringankan beban pembayaran Selain dilakukan secara kredit KPR memiliki skema pembayaran sebesar 90% dari harga rumah Dan jaminan untuk KPR berasal dari rumah pembelian tersebut Biasanya developer perumahan menjalin kerjasama dengan pihak bank tertentu Sehingga akan lebih baik jika kamu menggunakan jasa KPR dari bank yang bekerjasama dengan developer Pastiin ya kalau kamu bisa melunasinya sebelum jatuh tempo Biar gak dikenakan rumah berlebih Yang keempat, pastikan sertifikat diselesaikan dan dialihkan ke pemilikan Sebelum kamu melunasi pembayaran rumah Baik itu dilakukan secara tunai maupun kredit Sebaiknya pastiin terlebih dahulu bahwa sertifikat udah dipindah alihkan ke pemilikan atas nama kamu Kalau kamu membeli rumah melalui program KPR Sebaiknya jangan membayar DP terlebih dahulu Sebelum pengajuan program ke developer disetujui Yang kelima, jangan lakukan transaksi bawah tangan Pembelian properti merupakan transaksi yang sangat berharga dan beresiko tinggi Sehingga kamu harus benar-benar waspada saat menjalankannya Kamu perlu memastikan bahwa berbagai pihak dalam bisnis jual beli perumahan Memiliki status yang legal Serta lakukan berbagai prosedur jual beli perumahan dengan baik Dan periksalah bahwa status rumah gak sedang diagunkan di bank Kalau terjadi hal seperti itu Maka kamu harus segera mengurusnya ke bank Untuk memindahkan kredit menggunakan penguatan akta notaris Semua resiko buruk bisa kamu hindari dengan memilih developer yang tepat Serta tidak dalam keadaan yang terlalu terburu-buru Biaya pembelian properti seperti tanah, rumah, gedung, dan sebagainya Memang tergolong mahal Tapi kalau kamu mengetahui strategi pembelian yang tepat Serta terhindar dari penipuan Pasti rumah impian murah meriah bisa kamu dapatkan Oke deh, segitu aja video dari aku Jangan lupa rencanain dulu sebelum kamu bertindak ya See you at the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax